Dari informasi lainnya pemirsa uang pangkal atau yuran pengembangan institusi atau IP di Universitas 11 Maret Solo atau UNS naik hingga 8 kali lipat. Ditolak mahasiswa, uang pangkal kelompok 1 Fakultas Kedokteran UNS naik dari 25 juta menjadi 200 juta rupiah. BEM Universitas 11 Maret UNS Solo, Jawa Tengah, Ujung Rasa menolak kenaikan uang pangkal atau yuran pengembangan institusi IP, imbas penerapan Permendik Putri Stek nomor 2 tahun 2024. Uang pangkal ini diwajibkan bagi calon mahasiswa baru yang masuk lewat jalur seleksi mandiri UNS. Kenaikan uang pangkal bervariasi mulai dari 5 hingga 8 kali lipat dibandingkan tahun lalu. BEM UNS memberi contoh untuk program studi kedokteran IP kelompok 1 naik 8 kali lipat dari 25 juta menjadi 200 juta rupiah, sementara program studi kebidana naik 5 kali lipat dari 25 juta menjadi 125 juta rupiah. Kita telah melakukan audiensi terbuka di minggu kemarin di hari Senin, kita telah melakukan audiensi terbuka. Kemudian kemarin juga hari Kamis juga kita melakukan rapat dengan pendapat umum dengan DPR RI Komisi 10 untuk kita bersama-sama mengetahui akar dari permasalahan ini adalah dari Permendik Putri nomor 2 tahun 2024 sendiri. Berujuk data BPS pada Agustus 2023, 10 juta anak muda golongan Genzi usia 15 hingga 24 tahun tidak bersekolah, tidak bekerja dan tidak sedang mengikuti pelatihan dengan jumlah terbanyak di perkotaan. BEM UNS telah menempuh berbagai cara agar kampus menurunkan uang kuliah dan uang pangkal yang tak masuk akal. Dari Solo, Jawa Tengah, Sep Diantoro, Aenews melaporkan. Sementara itu Komisi 10 DPR hari ini memanggil Mendik Putri Stek Nadiem Makarim terkait kenaikan UKT yang membuat mahasiswa menjerit. DPR meminta penjelasan dari Mendik Putri Stek Nadiem. Nadiem Makarim menganggap masih ada mispersepsi bahwa pemberlakuan UKT yang baru berdampak pada mahasiswa lama di perguruan tinggi negeri. Nadiem menjelaskan kenaikan UKT hanya untuk mahasiswa baru dan tidak berdampak pada mahasiswa lama. Sementara kategori kelompok UKT disesuaikan dengan tingkat ekonomi keluarga mahasiswa baru tersebut. Sementara Komisi 10 DPR meminta kenaikan UKT untuk dibatalkan. Yang pertama, menurut saya salah satu hal yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa universitas-universitas, terutama perguruan tinggi negeri, untuk memastikan Kemen-Diput punya peran yang sangat kuat untuk memastikan kalaupun ada kenaikan harga, bahkan untuk tingkat atau tangga tingkat ekonomi yang lebih tinggi, bahwa peningkatan itu rasional dan masuk akal. Kemen-Diput akan segera turun ke berbagai perguruan tinggi untuk melihat apakah benar kenaikan yang fantastis yang seperti kita dengar kemarin ada 300 persen, 500 persen. Sehingga Menteri tadi menyampaikan akan mengevaluasi agar kenaikan tidak menjadi irasional. Artinya jangan sampai ada kenaikan yang luar biasa tingginya, dan mahasiswa yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri tetap bisa kuliah dengan baik. Ini komitmen ya, komitmen. Ya, polemik kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT terus menjadi sorotan. Gelombang unjuk rasa mahasiswa pun bergulir menuntut solusi konkret untuk permasalahan kenaikan UKT. Gelombang protes mahasiswa di sejumlah wilayah bermunculan merespon polemik kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Seperti unjuk rasa ratusan mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto menolak kenaikan uang kuliah tunggal. Mereka memprotes tingginya uang kuliah tunggal yang naik hingga lima kelipat dibandingkan tahun sebelumnya. Mereka bahkan memaksa masuk ke gedung rektorat hingga menyebabkan sejumlah kaca gedung pecah. Selain di unsut, unjuk rasa juga dilakukan ratusan mahasiswa di Institut Teknologi Bandung. Mereka mengecam tindakan pihak rektorat yang menawarkan skema pinjaman online untuk melunasi tunggakan UKT bagi mahasiswa yang tak mampu. Terlebih saat ini, sebanyak 93 dari 137 mahasiswa masih memiliki tunggakan uang kuliah tunggal. Para mahasiswa menuntut pihak rektorat agar memberi solusi, bukan justru sebaliknya yakni memberi bunga skema pinjol yang semakin memubankan. Perusahaan pinjaman online dari luar ITB yang namanya dana cita dan juga yang kedua bahwasannya bunganya ini dirasa terlalu besar gitu. Bunganya untuk 12 bulan itu sampai kisaran 20 persen seperti yang tadi saya sampaikan. 12,5 juta dipinjaminnya disuruh bayarnya 15,5 juta rupiah. Sedangkan mereka juga orang-orang yang nggak mampu, mereka orang-orang nggak punya. Sementara itu, Universitas Indonesia merilis uang pangkal tahun 2024 hingga 2025 yang dinilai fantastis. Uang pangkal tertinggi yakni Fakultas Kedokteran mencapai 160 juta rupiah, di mana biaya UKT mulai dari 500 ribu rupiah hingga 20 juta rupiah. Selain itu, biaya kuliah Fakultas Kedokteran Gigi dan Farmasi UI yakni mulai 50 hingga 95 juta rupiah. Sementara, biaya Fakultas Ilmu Komputer, Arsitektur, Teknik, dan Hukum UI mencapai 80 juta rupiah. Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI yang juga pengamar kebijakan pendidikan, Profesor Cecep Darmawan, mengatakan polemik kenaikan UKT tak sepenuhnya kesalahan pihak perguruan tinggi. Dalam diskusi polemik MNC Trijaya, Cecep mengatakan, Mendik Budristek, Nadi Makarim, beserta jajarannya harus memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kenaikan UKT di sejumlah perguruan tinggi negeri, agar persoalan ini tidak semakin gaduh. Di sisi lain, Cecep menilai alokasi anggaran 20% untuk pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 belum mencukupi. Ia pun membandingkan anggaran perguruan tinggi dengan Bansos yang digelontorkan sebesar 400 triliun rupiah. Uang seperti itu pasti tidak akan cukup membiayai pendidikan tinggi kita. Bansos saja 400 triliunan lebih. Ini hanya puluhan triliun untuk perguruan tinggi yang sekian banyak. Kalau negeri bisa, walaupun sedikit, tapi kalau ya walaupun dibandingkan seluruhnya, misalnya berapa? 4.500 perguruan tinggi negeri swasta. Uang itu puluhan triliun tidak akan cukup. Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menilai biaya kuliah atau uang kuliah tunggal yang terjangkau bagi generasi muda penting untuk mengujurkan visi Indonesia emas pada 2045 mendatang. Ketua Komisi 10 DPR RI, Syekh Fulhuda mengatakan pihaknya membentuk panja pembiayaan pendidikan untuk mengatasi persoalan kenaikan UKT. Dengan kenaikan UKT yang mendadak kenaikannya yang diperlakukan di berbagai kampus di seluruh Indonesia, beberapa catatan yang menjadi concern dari Komisi 10 adalah yang pertama, pemerintah dalam hal ini, KMNDIP, tidak boleh lepas tangan. Karena itu, Komisi 10 membentuk panja, namanya panja pembiayaan pendidikan, sebagai respon cepat dari protes dari stakeholder pendidikan, terutama teman-teman mahasiswa, yang merasa betul-betul dirugikan terkait dengan kenaikan UKT di berbagai kampus negeri kita. Dengan dibentuknya panja tersebut, diharapkan segera ada solusi konkret untuk mengatasi polemik kenaikan biaya UKT di sejumlah PTN, agar mutu pendidikan di Indonesia bisa tetap terjamin. Terima kasih telah menonton!